Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Supratman Leman Nah baiklah pengerusia kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian pada bunga kekau Nah sebagai petani milenial kita harus tahu apa itu bagian-bagian pada bunga kekau Tetapi sebelumnya itu saya sarankan untuk teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe video saya ya Dan saya akan menyampaikan lagi satu pesan bahwa apabila anda keluar rumah Maka wajib menggunakan masker ya untuk mencegah penyebaran virus corona Kita akan mencari bunga Nah di belakang saya sudah ada kakau Nah ini adalah jenis klon 45 Nah lumayan buahnya ya Oke mungkin lain kali saya akan membahas tentang jenis-jenis klon Terus bagaimana cara pemukukan, pemengkasan, dan sebagainya ya Tapi disini kita sama-sama belajar ya Saya juga sementara belajar Apabila ada yang pemirsa ketahui Dan saya belum ketahui silahkan berbagi ya Kita saling belajar untuk sama-sama menjadi petani milenial yang sukses Oke Oke lanjut Kita akan cari bunganya yang segar Nah disini Siapa lihat kan Sudah jelas Nah inilah bagian bunga pada kakau Nah dia menyebar di sepanjang tangkai Biasanya pada saat kakau ini muda Disini terdapat daun Nah setelah daunnya gugur dan batangnya membesar Maka dibawah tangkai daun itu Disinilah dia muncul bantalan bunga nantinya ya Seperti ini Seperti ini Muncul Nah dia menyebar di sepanjang tangkainya ya Seperti ini Kebetulan ini buahnya sudah banyak Oke Saya akan mengambil Salah satu bunga yang segar Nah ini adalah Bunga jenis kakau Klon 45 yang saya ambil tadi Nah bagian yang pertama adalah tangkai bunga Ini yang melekat secara langsung di bantalan bunga Yang terhubung ke tangkai kakau Nah selanjutnya disini ada Kelopak Ini yang saya cabut Ini jumlahnya ada 5 Inilah yang menutupi bunga ini sendiri Selama 28 hari Sebelum dia mekar Nah selanjutnya Di dalamnya ini ada Mahkota Ini mahkota Dia Jumlahnya ada 5 Jadi jumlahnya ada 5 Oke Terus di dalam mahkota ini Inilah terdapat Serbuk sari pada Kekau Pada bunga kekau Inilah selkelamin jantan pada bunga kekau Ada tangkai sari Atau benang sari Disinilah Terdapat serbuk sari Selkelamin jantan dari Bunga kekau ini sendiri Makanya Ini disebut sebagai bunga sempurna Karena dia memiliki selkelamin jantan Dan selkelamin betina Keselanjutnya ini adalah Staminut Atau bulu-bulu kecil berwarna merah Terang Fungsinya adalah Untuk menarik serangga Sehingga terjadi penyerbukan di pada bunga ini Oke Dan selanjutnya di bagian dalamnya itu Ada Selkelamin betina Selkelamin betina Ini dia Dari ujung Namanya Astigma Bagian tengahnya style Dan bagian ini yang bulat-bulat kecil ini adalah Opari Atau Tempat perkembangan Sel betinanya Nanti apabila terjadi Pembuahan Oke Saya kira Itu sedikit Penjelasan saya Mengenai bunga Apabila ada yang kurang lengkap Menurut penjelasan saya Silahkan Teman-teman berkomentar ya Karena itulah yang saya ketahui Tentang Bagian-bagian bunga Nah Bunga ini Berkembang dari Sangat kecil seperti ini Seperti ini Nah Jika dia seperti ini Sampai mekar Dia membutuhkan waktu 28 sampai 30 hari Sampai dia mekar Seperti ini Seperti ini Ya Saya ulangi lagi Dia membutuhkan waktu 28 sampai 30 hari Untuk Terbentuk menjadi bunga Yang mekar Yang mekar Sempurna Oke Nah Kapan sih Musim bunga Atau puncaknya bunga itu keluar Nah Disini Pada musim Atau Musim yang normal Pada KKW itu adalah Bulan 12 Bulan 1 Dan bulan 2 Disitu adalah Puncak Bunga bermunculan Permekaran Nah Pada bulan itu Dia Semakin banyak Dan pada bulan ketiga Dia mulai Berkurang Karena Karena pada saat itu Bunga itu sudah Mengalami Penyerbukan Sehingga menjadi buah Yang akan dipanin nanti Pada Bulan 6 Atau sekitar bulan 7 Karena Proses dari bunga ini Adalah 6 sampai 7 bulan Ya Dari awal Munculnya Dari bentalan Sudah 1 bulan Terus Proses penyerbukan Sampai masak Sekitar 6 bulan Jadi Dia butuh waktu Sekitar 6 sampai 7 bulan Kira seperti itu Oke Demikianlah Video yang saya buat Kali ini tentang Bagian-bagian Pada bunga Semoga Ini Bermanfaat Bagi kita semua Terutama Bagi saya juga Perbalik Karena saya Ini adalah Petani kakao Pemula Dan akan menjadi Petani Melenial Yang sukses Kedepan Oke Ini bersama-sama Kita saling berbagi Apa yang saya ketahui Tentang bunga Itulah tadi Mohon maaf Apabila Ada diantara Kalian Yang menonton video ini Mengetahui Lebih banyak Tentang bagian-bagian Bunga itu tadi Nah disini Saya minta Agar menulis Di kolom komentar Supaya kita saling Membangun Untuk menjadi Petani Kakao Melenial Yang sukses Kedepan Oke Tentang lupa lagi Sampaikan bahwa Apabila Kalian keluar rumah Wajib menggunakan masker Untuk mencegah penyebaran Virus Corona Yang semakin Semakin hari Semakin bertambah Semakin bertambah Korban Dan Dan jangan lupa Like Share Comment And subscribe Video saya Agar Video saya Semakin berkembang Dan selalu Menyajikan Hal-hal yang Bermanfaat Nah disinilah Kegiatan saya Sehari-hari Oke Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa